Di luar kota kecil New Harmony yang sepi di Indiana ini, para pekerja perusahaan minyak milik Isaac Wayne Bulsie melakukan pengeboran sedalam seribu meter lebih untuk mencari minyak. Wilayah ini terletak di formasi sedimen batuan New Albany yang meliputi tiga negara bagian yakni Illinois, Indiana, dan Kentucky. Manajer eksplorasi Dean Patterson mengatakan fokus pengeboran di New Harmony adalah untuk menguji aspirasi luas perusahaannya bagi pengembangan wilayah ini. Eksplorasi ini membesarkan hati Wayne yang berharap wilayah ini sama menjanjikannya seperti lokasi penghasil minyak lain di Amerika Serikat. Saat ini kota Williston di negara bagian North Dakota yang terletak di atas formasi sedimen batuan Bakken menjadi pusat booming minyak Amerika. Produksi besar-besaran di sini memakai teknologi fracking yakni penyedotan secara hidrolis dari retakan sedimen. Teknologi seperti ini belum dipakai di New Albany Shale. Wayne ingin berinvestasi tapi masih terhambat oleh tingginya harga minyak. Harga minyak mentah kini berada di kisaran 55 dolar per barrel sedikit menguat dari 50 dolar pada bulan Januari lalu. Menurut Wayne, meski sudah sedikit menguat, harga minyak harus naik lagi antara 10 hingga 20 dolar per barrel agar pengeboran minyak skala besar di wilayah ini secara finansial masuk akal. Untuk sementara, ia hanya bisa menunggu. Tapi waktu terus berjalan. Sementara lokasi pengeborannya di New Harmony dan pengeboran lain di wilayah ini sudah mendekati akhir masa kontrak sewa lahan selama 4 tahun. Wayne berharap, pemilik lahan mau memberi opsi perpanjangan kontrak 4 tahun lagi sehingga ada cukup waktu bagi harga minyak untuk naik kembali. Harga minyak dunia memang sangat berpengaruh pada kelangsungan minyak shale di Amerika. Sehingga para pengusaha ini berharap saat proyek masuk ke tahap produksi nanti, harga minyak juga sudah mulai pulih dan mereka bisa beroperasi secara komersial. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!